Halo teman-teman, selamat datang di channel Adulana Design Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat vektor di aplikasi Infinite Design Di sini saya memakai versi 3.2 Untuk aplikasinya silahkan kalian download di bawah Sudah saya sediakan Kita langsung saja ke videonya Pertama kita pilih new Langsung di sini kita atur ukuran seperti ini Infinite canvasnya kalian aktifkan lalu create Dan nanti kita akan dibawa ke lembar baru seperti ini Dan di sini kita mulai import fotonya dengan menekan titik di atas Lalu import ke galeri Kita tinggal pilih fotonya Kita kecilkan fotonya untuk meminimalisir book dan untuk menipiskan blue outline Nah kita import foto yang sama Lalu kalian save Nah sekarang kita mau memasukkan paletnya Karena di sini paletnya sudah saya tata seperti ini Tinggal saya copy saja Kalau untuk kalian yang tidak paham cara membuat palet di aplikasi Infinite Design Yang tiga dua kalian bisa tonton di video yang sudah saya sediakan di bawah Look step by stepnya Lalu kita buka kembali project yang tadi yang foto model tadi dan kita tempelkan paletnya seperti ini Kita atur dulu Kurang lebih seperti ini Lalu tahap pertama kita membuat line artnya Kalian buat layar baru Air drop warna dasar line art Kita menggunakan ballpoint pen Untuk toolnya kita pilih pen tool Lalu kita atur besar kecilnya pen tool Kita atur dulu Nah itu buat acuannya Kalau sudah sekiranya sudah cocok Lalu kita tinggal kasih garis pada modelnya Atau line artnya Seperti ini Ikuti seperti di video ya Dipastikan line art ini kita buat layar yang baru Jangan campur-campur dengan layar palet Terima kasih telah menonton! Lalu tahap selanjutnya kita ingin meruncingkan bagian ujung-ujungnya Di sini kalian pilih tool eras brush Eras brush itu yang samping menu brush Baru kalian potong bagian ujung-ujungnya Kalau biasanya saya memakai lazy Nanti kalian bisa pakai pen tool Oke saya contohkan pakai pen tool Biar mudah Kita seleksi bagian yang ingin dipotong Kita tinggal centang Maka dia akan runcing Seperti itu Kita lakukan cara yang sama Di bagian-bagian ujung yang lain Dan kita rapikan yang perlu dirapikan Nah itu line art yang bagian atas Tumpuk ya Kita abaikan saja Nggak penting Lalu kita mulai menyeleksi bagian yang lain Land artnya yang lain Terima kasih telah menonton! 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 di runcingkan bagian ujung-ujung yang lain tujuannya apa kenapa ujung-ujungnya diruncingkan tujuannya agar kelihatan lebih rapi dan tidak bakal buk tidak bakal buk di lainnya ketika kita save dan kita ingin masuk kembali lain art yang kita potong tadi tidak akan berubah tempat atau buk oke kalau semuanya sudah dipastikan runcing tahap selanjutnya yaitu kita membuat line art pada area wajahnya disini kita ingin membuat alisnya dulu layarnya dipastikan masih di dalam satu layar line art berusnya kalian pilih lasso dan kita mulai menyeleksi untuk membuat alis seperti ini yang tipis seperti ini kita harus improve atau kita mengarang sendiri bentuk mana alis yang ideal atau kalian bisa ikuti bentuk alis seperti di video seperti ini nah disini saya ingin membuat lay alisnya dulu di bagian pinggir jadi saya buat lay alis satu saya copy dan saya tata seperti ini saya rasa sudah cukup saya lanjut menyeleksi lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baru kita rapikan menggunakan tool edit rapikan sekiranya yang bentuknya kaku terutama bagian ujung sini yang bagian lainnya itu kaku kita rapikan kalau sudah kita grouping nantinya kita akan duplikat alis ini ke alis sebelahnya karena tadi ada bagian yang terpisah ada bagian objek yang terpisah di bagian dan lay alisnya maka kita grouping kita pilih tool duplikat lalu kita geser ke alis sebelahnya sini lalu kita select dan kita transform lalu flip dan kita atur rotasinya kita atur rotasinya nah yang itu rotasi kita atur dan kita tata kita pakai tool morph kita atur dulu ya pokoknya ya kalau sudah kita pindahkan alis ini ke layar baru nantinya akan kita potong dengan eras brush kita tinggal potong bagian alis yang luber sebelah sini nah seperti itu baru kita gabungkan alis dengan lineart nya dengan cara merging disini kita punya dua layer ya layar palet dan layar lineart oke ke tahap selanjutnya kita pembuatan matanya kalian pilih lasso dan tool band kita buat lekukan atas matanya dulu kalau kalian kesusahan kalian bisa menggunakan brush type red jadi biar gampang ya kalau disini saya ingin memakai lasso saja kita pindah ke lekukan atas mata sebelahnya lalu kalian seleksi bagian bentuk matanya kita blok semuanya bentuk matanya seperti ini kalau sudah kita geser ke mata sebelah kirinya kalau sudah kita geser ke mata sebelah kirinya lanjut kita ingin membuat bulu matanya disini kita gunakan tool lazy dan bruce lasso kita improvisasi atau kita atur sendiri bulu matanya karena di bulu mata fotonya tipis maka disini saya ngarang sendiri kalian juga bisa lakukan cara yang sama ya tahap selanjutnya kita bolongin matanya menggunakan air brush seperti yang kita lakukan di tahap pertama kita seleksi bagian yang ingin dipotong maka dia akan bolong seperti itu kita lanjut ke mata yang sebelahnya kita lakukan cara yang sama tahap berikutnya kita ingin ngasih warna dasar pada tangannya kita kasih warna dasar pada semuanya dulu ya biar enak jangan lupa tiap bagian kalian buat layar yang baru kita mulai menyeleksi next kita akan kasih warna dasar pada hijabnya kalian buat new layer lalu taruh di bawah layar warna dasar tangan disini semua kita punya 4 layar untuk warnanya kalian bisa eye drop warna hijabnya seperti ini lalu kalian mulai menyeleksi kita seleksi semua bentuk hijabnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kurang lebih seperti ini lalu kita lanjut menyeleksi bagian bajunya kita kasih warna dasar dulu di bajunya jangan lupa buat new layer lalu taruh paling bawah kita langsung mulai menyeleksi tapi di bagian bawah ingin saya variasi agak tidak kaku nantinya karena disini saya hanya mengambil bagian sampai badan saja lanjut kita ingin membuat matanya buat new layer dan taruh di bawah layar line art dan kita kasih warna dasar pada putih matanya kita blok semuanya dulu kita blok semuanya dulu bentuk putih matanya lalu kita kasih pupil matanya bagian hitam matanya kita memakai lingkaran lalu nanti bagian yang luber di segmen atau dipotong tapi syaratnya harus dalam satu layar ya satu layar pada warna dasar putih mata kalau dia beda layar maka dia tidak bisa dipotong contohnya seperti ini nah dia otomatis akan terpotong bagian yang luber lalu lanjut kita kasih shading pada putih matanya kita masih dalam satu layar pada warna kita masih dalam satu layar pada warna dasar putih mata tadi ya bagian hitam matanya tidak ketutupan kita nanti taruh ke atas kita seleksi bagian ini dulu nah kita taruh yang paling atas ya to front itu ya lanjut kita akan membuat pantulan cahayanya di bagian pantulan cahayanya ini kalian bisa custom sesuka hati kalian bisa pakai lingkaran bisa pakai kotak namun disini saya mengikuti bentuk pada modelnya jadi tidak sama ya besar kecilnya ya lalu kita potong saya potong seperti ini yang satunya kemudian kita tinggal gradient saja ada gradient warna putih semua lalu salah satu warnanya kita opacity menjadi 0 nah otomatis nanti akan bergradasi seperti ini oke kalau sudah kita ingin membuat bibirnya ya kita kasih warna dasar dulu di bagian bibirnya kita bentuk dulu bibirnya kita bentuk menggunakan warna dasar disini layarnya masih dalam satu layer pada mata tadi jadi gak usah buat layar baru lagi buat bibir aslinya simple kalian tinggal bentuk bibirnya nanti tinggal kita shading saja kemudian kita shading kemudian kita shading menggunakan warna warna bayangan pertama kita potong bagian yang luber lalu kita tambahkan shading yang kedua seperti ini seperti ini baru kita potong lagi bagian yang luber terakhir kita kasih warna cahaya warna cahaya ini biasanya di bagian bawah kita kasih warna cahaya warna cahaya nanti baru kita boleh gradien warna cahaya ini oke segini saja sudah cukup kemudian kita kasih warna warna yang paling tergelap warna lekukan yang paling tergelap warna yang batas mempertemukan antara bibir atas dan bibir bawah disini kita memakai warna warna merah tua untuk warna ini kalian bisa karang sendiri ini tidak termasuk palet pada bibir tapi kalian bikin warna sendiri oke saya rasa seperti ini sudah cukup dan saya rasa cukup sampai disini ini adalah part yang pertama yang part kedua ditunggu di video selanjutnya oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video part kedua assalamualaikum bye bye selamat menikmati